Halo guys, balik lagi bersama warna episode 8 di video Growtopia Oke, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas tentang tips profit di Halloween 2019 ya Karena sebenernya sekarang belum Oktober, masih di bulan September, masih di tanggal 29 Tapi ya beberapa hari lagi kita masukin bulan Oktober, dan di bulan Oktober itu habis Harvest Fest eventnya itu Halloween Jadi kalau nggak salah itu Halloween itu Oktober ya setau gue Ya sekitar tanggal 20-an juga lah kayak Harvest Fest atau bisa juga dimajuin sama Ubisoftnya dan gue nggak tau lah Pokoknya sekitar tanggal segitu Halloween, nah di Halloween itu kita bakal nemuin yang namanya World Grow Ganon Terus kita bakal nemuin item-item baru, terus nanti kita bakal nemuin banyak hal lah Pokoknya di Halloween itu update-update-nya bagus-bagus sih setau gue ya bareng-bareng kan bagus-bagus Dan disini gue pengen ngasih tips aja nih menurut pengalaman gue gimana caranya kita profit di Halloween Lebih tepatnya pas nanti kita prepare, berarti sekarang kita prepare dulu apa aja mesti kita siapin buat nanti Halloween Ok, jadi buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channel gue Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video gue selanjutnya Follow juga Instagram gue di at rapswite8 Ok, jadi tips yang pertama itu sebenernya fungsi Grow Ganon itu kalian nge-drop barang Apapun barangnya tapi biasanya hadiahnya itu sesuai dengan rarity-nya Maksudnya semakin tinggi rarity benda itu semakin tinggi juga hadiah yang keluar Tapi itu kayaknya berguna buat, bukan berguna kayak berlaku buat yang bareng-bareng random gitu loh Kayak misalnya lu nge-drop chandelier atau lu misalnya nge-drop reaper wing atau nge-drop apa yang rarity-nya kan Dia bakal keluar itemnya random dari yang rarity-nya satu sampai rarity-nya sekian gitu Tapi kalau misalnya kalian nge-drop kayak beberapa item khusus yang kalau di-drop itu nggak bakal random Pasti keluarnya itu pasti, kayak misalnya contohnya kalian nge-drop teeny angel wings Kalian bakal keluarnya teeny devil fragments Kalian drop angel wings, nge-dropnya dapetnya pasti devil wing fragments Nggak mungkin itu ketuker kayak misalnya lu drop angel wings tiba-tiba dapetnya nightmare devil Nggak mungkin gitu, kecuali barang-barang yang nggak ada di list-nya gitu loh Kayak contohnya, apa ya, reaper wing, reaper wing nih kalian drop satu misalnya dapet hadiahnya ini Terus nanti kalian ke atas kalian drop lagi itu hadiahnya bisa ngacak gitu loh Kecuali beberapa item yang udah di list seperti gue bilang gitu loh Nah tips profit yang pertama itu kalian bikin kayak banyak item rarity-nya yang tinggi Kayak misalnya nih battlethroth, rarity-nya kan 141 Kalau nggak salah, battlethroth itu harganya sekarang murah ya, sekitar berapa perwells gitu Kayak 10 atau 20 gitu Nah, kalau rarity-nya tinggi, kalau nggak salah yang gue tahu itu kalian bisa dapet namanya captaters Coba kita ke buytaters Eh, word-nya inundisible ya Buyvampir coba Pokoknya harganya tuh kayak lumayan gitu loh Nah ini, vampire cap kan harganya 44-46 WL Terus, inside out harganya 200-220 WL Kalau nggak salah, cara buat vampire cap atau lu misalnya mau ngebuat inside out cap Lu mesti kumpulin captaters gitu Nah, captaters tuh dapetnya dari kalian ngedrop random-random barang Tapi yang rarity-nya kayak di atas berapa ya, 100 apa 90 atau berapa gitu Gue nggak tahu, pokoknya itu buat dapetin captaters Jadi captaters tuh kayak fragment gitu Kalau lu ada 25, lu pencet di badan lu dan itu hadiahnya bisa vampire cap atau inside out Nah, biasanya barang-barang kayak misalnya battlethroth atau... Oke guys, tadi kamera gue barusan aja mati Kayak sorry banget kali ini di video kali ini Di menit kali ini gue nggak facecam dulu Jadi ya gue lanjutin aja ya gimana tips-tips profitnya yang buat di Halloween Oke, jadi yang tadi gue bilang Kalian kayak ngumpulin battlethroth sama reaper wings Kayak misalnya gue ada di beta 666 nih Gue ke ward beta 666 Disini kayak gue kemarin udah ngebuat reaper wings kayak beberapa ratus gitu loh Ya, nih Ya, gue udah ada 300 disini ya lumayan lah buat repair Kayak ngedrop satu-satu gitu ke atas Siapa tahu misalnya dari 200 reaper wings tuh kalo nggak salah Kalian 11 WL kan itu cara bikinnya chandelier seed 200 Harganya 200 itu 10 WL Devil horn seed harganya 1 WL Terus kalo nggak salah 11 WL Kalian bisa dapet 600 reaper wings Kalo kalian drop semua mungkin aja bisa dapet kayak misalnya 5 captators Captators tuh kayak tampangnya berapa WL ya? 8 WL kalo nggak salah 8 kayak 5, 40 WL kan profit tuh Jadi kayak lumayan lah gitu loh Tapi ya kalian perjuangannya itu ngedrop ke atasnya Karena di atasnya itu kayak lu parkour gitu ke Groganautnya kalo nggak salah Coba deh kita ke Groganaut Kayak emang masih tutup ya emang masih tutup sih karena eventnya belum mulai ya Oke, ya jadi itu tips profit yang gue pertama Nah tips profit gue yang kedua yaitu kalian siapin item-item yang berpotensi buat kayak bisa berevolusi di Groganaut Kayak contohnya pas tahun kemaren Gue nggak nyangka ternyata Aurora Wings item yang dari guild itu bisa berubah gitu loh Jadi Aurora Wings waktu itu harganya nggak terlalu mahal Karena waktu itu dia bisa di drop dan bisa berubah jadi dark Aurora Wings Jadi harganya tuh kayak naik gitu Nah kalo lu misalnya udah nyiapin dari awal item-item yang udah kayak berpotensi buat berubah kalo di drop pas di Groganaut Kayaknya kalian bisa dapet untung besar Kayak misalnya dance master crown ya Yang pake topi yang kalo lu ngedance tuh semua orang ikut dance Itu dulu harganya kayak cuman 2DL 1DL dan semenjak pas evolusi di Groganaut Itu dia kan kayak bisa berubah jadi apa tuh crown yang dipake aipan itu yang untradable gitu loh Udah bisa berevolusi jadi harganya sekarang jadi 7-8DL atau 12DL gitu gue nggak tau pokoknya naik drastis gitu Jadi tips gua kalian kayak nalar-nalar aja nih item apa nih misalnya kayak item-item baru nih Kayaknya bisa berevolusi pas di Groganaut Kayak misalnya apa ya Apa ya misalnya item baru sekarang bisa aja magplan gitu di drop di Groganaut Jadi dark magplan kan gue nggak tau atau misalnya Rayman Seandainya magplan atau Rayman di drop di Groganaut dan bisa berubah dan itu ya bakal naik banget sih harganya Soalnya udah nggak diproduksi lagi gitu loh Tapi menurut gua ya itu nggak sih kayaknya tahun kemarin nggak sih Soalnya tahun kemarin kan magplan nggak keluar dan ya udah nggak bisa gitu loh Pokoknya kalian mesti prepare barang-barang yang kayak kemungkinan bisa berubah gitu loh Kayak apa lagi ya Dulu itu selain Selain itu tuh ada Aurora Wings Terus ada Apa lagi ya Waktu itu yang tadi gua bilang lah pokoknya Aurora Wings Dance Master Crown Terus ada Pokoknya ada banyak deh yang bisa berubah dan harganya itu kayak lumayan naik Sama ini apa Famines yang kayak ini loh Kuda yang warna hijau itu yang ada api-apinya Gua kalau nggak salah itu ngedrop apa jadi itu dan ya harganya tuh jadi naik gitu loh Oh ini Event yang apa Item Summer itu loh Namanya apa sih Yang kuda warna biru nah ini SS-nya lah itu pokoknya Itu ya harganya jadi lumayan naik karena dibedrop di Halloween bisa jadi Famine Steed gitu Famine Steed tuh kayak kuda yang ngkorak ada api-api hijaunya gitu nggak salah Oke jadi Ya tips profit kali Yang kedua tuh menurut gua itu aja sih kayak Yaudah tips Halloween tuh sebenernya itu-itu aja Sebenernya Halloween tuh nggak Nggak ribet-ribet banget kayak Harvest SES lu Mesti nyiapin chandelier ribuan puluhan ribu nanti di Harvest Nanti kalian jual balance moon cake-nya nanti kalian bikin ini Nggak seribet itu Halloween tuh sebenernya kayak cuman Mainin harga barang Kalian mainin hadiahnya dari Groganoth Kalian kayak Kayak mempersiapin item-item yang menurut kalian bisa berevolusi Kayaknya cuman itu aja sih Nggak banyak-banyak banget kayak Lu nggak perlu nyiapin kayak winter tuh kayak banyak yang nyiapin pinball Atau fish tank buat kayak misalnya di Grouch Nah itu kan nanti kita bahas ya Kalo Groganoth nggak terlalu kompleks banget sih kayak Yang penting lu parkour ke atas lu drop barang udah gitu loh dapet hadiahnya gitu Yang penting lu rajin-rajin aja sih Oke ya jadi menurut gua tips profit Halloween kali ini ya cuman segini aja Nggak banyak-banyak banget sih menurut gua Jadi ya videonya juga nggak lama-lama banget Jadi buat kalian yang masih bingung atau apa Ya bisa ditanya mungkin kita bisa diskusi bareng di komen Dan kalo kalian ada saran buat video gua kedepannya Kalian bisa komen di bawah biar nanti bisa gua baca-baca Gua suka love-lovein komen-komen kalian juga kok Kecuali haters ya Oke jadi buat kali video kali ini segini dulu Dan buat kalian yang belum subscribe Subscribe dulu channel gua Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya Biar kalian nggak ketinggalan video-video gua selanjutnya Follow juga instagram gua di atrafsoid8 And see you in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax